Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak hebat kelas 12 SNKMU Mali Pada kesempatan hari ini Kita akan bersama-sama Membelajari tentang materi Integrata Keputu Dimana materi ini adalah Kelanjutan dari materi Turunan yang sudah kita pelajari Sebelumnya Untuk selanjutnya silahkan kalian Semangat dulu Oke Pagi hari ini kita akan Mempelajari tentang integral Yang akan kita pelajari yang pertama Yaitu integral tak tentu Fungsi aljabar Perlu kalian ketahui Integral adalah kebalikan Dari sebuah Turunan atau diferensial Notasi dari integral Itu seperti ini Nah seperti huruf S Tapi panjang Rumusnya Rumus umum dari integral tak tentu Yaitu integral A X Pangkat N DX Sama dengan Angka di depan variable X Atau disini A Per Pangkat dari variable X N Plus 1 X Pangkat N Plus 1 Plus C Di mana N Tidak boleh Sama dengan Min 1 Nah sekarang Contohnya Contoh yang pertama Integral 2 X Pangkat 3 DX Sama dengan Sekarang kita Perhatikan Angka di depan Variable X Yaitu 2 Maka kita Tuliskan 2 Per Pangkat dari X Adalah 3 Maka 3 Plus 1 Karena rumusnya Tadi plus 1 X Pangkat 3 Plus 1 Plus C Sama dengan 2 Per 4 X Pangkat 4 Plus C Sama dengan Kita sederhanakan Angka di depan X Yang perlu kalian ketahui juga Kita tidak boleh mencoret Atau menyederhanakan 4 ini Dengan Pangkat ini Karena yang satu penyebut Satu pangkat Tidak boleh disederhanakan Maka yang disederhanakan Angka yang di depan X Ini Kita bagi dengan 2 Hasilnya Satu Kita bagi dengan 2 Hasilnya 2 X Pangkat 4 Plus C Oke Sekarang Contoh yang kedua Integral 10 DX Sama dengan Nah Sekarang kita Perhatikan Fungsinya Disini Tidak ada X Hanya Angka 10 Maka Integralnya Adalah 10 X Plus C Nah Ini Mudah sekali Kalau disini Tidak ada X Integralnya Kita tinggal Tambahin 10 X Plus C Gitu Sekarang lanjut Contoh yang ketiga Selesaikan integral berikut Integral Min 2 X Pangkat 4 Ditambah 5 X Kuadrat Min 6 X Plus 12 DX Nah Bagaimana cara menyelesaikannya Kita tahu bahwa dari soal ini terdiri dari 4 suku Yang pertama ini Ini yang kedua Ketiga Dan keempat Nah caranya Kita selesaikan satu-satu Dari mulai yang depan dulu Dan nanti Konstanta plus C nya kita tuliskan Pada yang terakhir Ini yang pertama Min 2 X Pangkat 4 Integralnya adalah Kita langsung aja Min 2 Per Pangkatnya 4 Ditambah 1 Jadinya 5 X Pangkat 5 Ditambah Sekarang yang kedua Ini Angka di depan X nya adalah 5 Berarti 5 Per Pangkatnya disini 2 Selalu ditambah 1 Jadinya 3 X Pangkat 3 Min Sekarang lihat yang disini Angka di depan X nya adalah 6 Kita tuliskan 6 Per Nah Lihat disini Pangkatnya disini Tidak dituliskan Itu artinya 1 Maka 1 Ditambah 1 2 X Pangkat 2 Ditambah Yang terakhir 12 12 Tidak ada X nya Maka integralnya adalah 12 X Terakhir baru ditambahkan dengan Plus C Nah Selanjutnya Yang kita lakukan adalah Menyederhanakan dari Angka di depan Variable Disini Min 2 Per 5 Bisakah disederhanakan? Ternyata tidak Maka kita tulis Sama Seperti Semula Min 2 Per 5 X Sepangkat 5 Ditambah Ini juga tidak bisa disederhanakan Tetap 5 Per 3 X Sepangkat 3 Min Nah Ini bisa disederhanakan 6 Per 2 Dapatnya adalah 3 X Kuadrat Plus 12 X Plus C Kalau sudah Sekarang dilihat Apakah disini dapat Dijumlahkan Atau dikurangkan Ternyata tidak bisa Karena Lain Jenisnya Lain Sukunya Disini Pangkat 5 Pangkat 3 Pangkat 2 Jadi tidak bisa Dilanjutkan Cukup sampai sini Kita lanjut Ke Contoh yang keempat Integral X Min 3 Kuadrat Dx Nah Ini sama dengan Kita kerjakan dulu Disini Kuadratnya Kalau kalian tidak bisa Cara langsung Menggunakan Cara manual X Min 3 Kuadrat Yaitu X Min 3 Kali X Min 3 Dx Sama dengan Integral X Dikalikan X X Kuadrat X Dikalikan Min 3 Min 3 X Ganti yang ini Min 3 Kali X Min 3 X Min 3 Kali Min 3 Plus 9 Dx Sama dengan Nah Ini tidak boleh Kita integralkan Langsung 1 Per 3 X 3 Tidak Boleh Karena disini Ada yang Sejenis Kita Jadikan Satu dulu Jadi masih ada Integralnya Integral X Kuadrat Min 3 X Min 3 X Yaitu Min 6 X Plus 9 Dx Nah Kalau sudah Beres Kayak gini Baru kita Integralkan Integral X Kuadrat Yaitu Angka Di depan X Adalah 1 Per Pangkat Selalu Ditambah 1 3 X Pangkat 3 Min Angka Di depan X Disini Adalah 6 Per Pangkat Disini Artinya 1 Maka Kita Tambahkan 1 2 X Pangkat 2 Plus 9 Karena Tidak Ada X Maka Kita Tambah X 9 X Plus C Langkah Yang Terakhir Menyederhanakan Disini Tetap 1 Per 3 X Pangkat 3 Min 6 Per 2 Bisa Kita Sederhanakan Jadi 3 X Kuadrat Plus 9 X Plus C Nah Mudah Kan Kita Lanjutkan Dengan Contoh Yang Kelima Misalkan Saya Punya Integral 3 X Pangkat 2 Dikalikan Yang Di dalam Kurung 2 X Pangkat 3 Min 2 X DX Nah Ini Caranya Kita Selesaikan Dulu Hasil Perkaliannya Baru Nanti Diintegralkan Yaitu Sama Dengan 3 X Kuadrat Dikalikan Dengan 2 X Pangkat 3 Jadinya 3 Kali 2 6 Masih Ada Integral 6 X Nah Kalian Perlu Ingat Kembali Bahwa Tentang Eksponen Bahwa X Kuadrat Dikalikan X Pangkat 3 Kalau Ada Pangkat Dikalikan Maka Hasilnya Adalah Dijumlakan Sama Dengan X Pangkat 5 Jadi Disini X Pangkat 5 Tidak Dikalikan 2 Kali 3 Bukan Tapi Pangkatnya Dijumlakan Min Ini Dikalikan 3 X Kuadrat Kali Min 2 X Jadinya Min 6 X Pangkat Ini 2 Disini 1 Jadinya 3 DX Nah Kalau Sudah Baru Diintegralkan Satu Satu 6 X Pangkat 5 Integralnya Adalah Angka Di depan X 6 Per Pangkatnya Ditambah 1 6 X Pangkat 6 Min Disini 6 Per Pangkat Tambah 1 4 X Pangkat 4 Jangan Lupa Yang Terakhir Plus C Konstanta Sama Dengan Selalu Kita Sederhanakan 6 Bagian 6 Habis 1 Artinya X Pangkat 6 Min Ini Kita Bagi Dengan 2 Jadinya 3 Per 2 X Pangkat 4 Plus C Kita Lanjut Ke Contoh Yang Keenam Integral 10 X Pangkat 5 Min 6 X Pangkat 3 Per 2 X Kuadrat DX Kalau ada Pembagian Seperti ini Maka Kita Bagikan Tiap Suku Karena Disini Ada 2 Suku Maka Masing-masing Suku Kita Bagi Dengan 2 X Kuadrat Nah Saya Tuliskan Seperti ini Ini Dibagi Dengan Ini Dulu Hasilnya Yaitu 10 Bagi 2 5 X Nah Karena Disini Ada Pembagian Pangkat Ingat Kembali Eksponen Bahwa Kalau Ada Pembagian Pangkat Ekspangkat 5 Per Ekskwadrat Itu Artinya Pangkatnya Dikurangi Min 2 Jadinya Ekspangkat 3 Disini Pangkatnya 3 Terus Ganti Yang Ini Juga Kita Bagikan 6 Bagi 2 3 Eks Pangkatnya 3 Disini 2 Dikurangi Jadinya Pangkat 1 Gak Usah Kita Tulis Dx Sama Dengan Kalau Sudah Baru Kita Integralkan Masing-masing Angka Di depan X 5 Berarti 5 Per Pangkatnya Tambah 1 4 X Pangkat 4 Min Ganti Yang Ini 3 Per Ini Artinya 1 Ditambah 1 Jadinya 2 X Pangkat 2 Plus C Kita Lihat Apakah Ada Yang Bisa Disederhanakan Ternyata Tidak Ada Maka Hasilnya Sudah Sampai Sini Saja Setelah Menyaksikan Tayangan Video Tadi Apakah Kalian Sudah Paham Jika Ada Yang Belum Paham Silahkan Kalian Komentar Pada Topik Diskussion Di Aplikasi Sudah Adi Oke Selamat Belajar Tetap Semangat Dan Patuhi Protokat Sihatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh